Saudara Polres Cirebon Kota menetapkan Oknum Polri berpangkat AKP dan seorang Oknum PNS Polri sebagai tersangka kasus penipuan penerimaan Bintara Polri tahun 2021 dengan korban seorang penjual bubur. Satreskrim Polres Cirebon Kota telah menangkap Oknum PNS berinisial NY di Jagakarsa, Jakarta Selatan. NY bertugas sebagai bagian Yanma di Mabes Polri. Sebelumnya polisi telah menetapkan Oknum Polri berpangkat AKP berinisial SW sebagai tersangka kasus ini. Polisi masih melakukan pemeriksaan secara mendalam terkait peran-peran dari para tersangka. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Oknum lain yang diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan ini. Dengan penyidikan selanjutnya ya terkait dengan Polri, ya ini sekarang kita baik proses mulai sore ini. Baik dari pihak yang SN maupun yang Polri. Nah itu aja yang perlu kami sampaikan kepada bekerja. Ya saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan. Kan bertambah? Ya, kan namanya bertambah tidak kami enggak, tapi masih berproses. Masih berproses. Habis sudah harta Wahidin, seorang tukang bubur di Cirebon, Jawa Barat. Niat agar enaknya menjadi seorang polisi, pupus. Dirinya ditipu, Oknum Polisi berpangkat AKP berinisial SW, anggota Polres Cirebon Kota, dan Oknum PNS di Mabes Polri. Oknum SW adalah anggota Polri yang saat itu, tahun 2021, menjabat sebagai Kapol Sek Mundu Polres Cirebon Kota, menjanjikan anak Wahidin untuk menjadi polisi. Tak tanggung-tanggung, mereka menipu Wahidin sampai menggadai rumah dengan kerugian Rp310 juta. Wahidin mengaku percaya karena bertetangga dengan SW. Tempat tinggal keduanya berdekatan di satu desa. Oknum SW meminta Wahidin menyetorkan sejumlah uang kepada seorang perempuan berinisial NY, yang merupakan Oknum PNS bagian SDM Mabes Polri. Din, mana yang 100 juta? Loh kok Pak, katanya nggak pakai duit. Prosedurnya kan cuma bayar itu, bayar itu. Ya, ini buat biaya yang lain. Akhirnya dengan... Pas supaya minta itu, saya kaget. Saya merasa tertekan, merasa itu. Bahkan dia mengatakan ke saya tuh, Gimana, kamu lihat nggak, Anda tarik anakmu kok jadi polisi. Ya, saya bela lah. Orang saya pengen jadi anak polisi, sampai 20 juta pun saya kasihkan, itu ke bukti keserbisan saya. Jadi, gimana yang 100 jutanya? Kalau kamu nggak bisa, waduh, bikin malu saya aja nih ke Mabes. Saat ini, Oknum Polisi AKPSW dan Oknum PNS Mabes Polri NY telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mendalami kasus ini dan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru. Tim Liputan, Kompas TV.